Ketua Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kebupaten Pati beserta sopir angkutan umum dan ojek pangkalan sampai saat ini pihaknya masih terus menunggu keputusan kepala daerah terkait penolakan angkutan dan juga ojek online. Organda Pati berpendapat bahwa adanya angkutan dan ojek berbasis online di Pati merupakan pelanggaran Undang-Undang No. 22 tahun 2009 yang mengatur Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, adanya angkutan maupun ojek berbasis online di Pati dianggap tidak memiliki legalitas dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014. Dari acuan itulah, Organda Pati berpendapat bahwa ojek online harus dihentikan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Organda Pati, Suyanto. Dirinya bersama dengan barisan angkutan umum, ojek pangkalan dan juga pepecah di daerah Pati akan terus menunggu hasil putusan kepala daerah Kabupaten Pati. Pasalnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat bahwa dirinya akan turut mendorong kepala daerah Kabupaten Pati untuk menolak angkutan online di Pati. Dari komitmen dari Ketua DPR, dari Wakil Ketua DPR, kemudian dari Ketua Komisi A akan segera mendorong. Kita tunggu. Dan kita tidak boleh ragu. Karena nanti kita sudah ada, nanti kita komunikasi dengan patut tertentu. Kalau memang hal tersebut tidak ada realisasinya, ya kita sama-sama karena Dewan hanya mendorong kepada Bapak Bupati, arah keputusan penolakan itu adalah ponang Bupati. Nanti kita dorong sebagai rekan-rekan, kalau memang tidak ada realisasinya, kita ke Bupati untuk menyampaikan aspirasi. Dan mungkin bukan hanya ini, mungkin kita stop operasi Kabupaten Pati. Seperti itu. Mas Rukin, Simalima TV melaporkan.